Intro Sahabat Islampedia, fenomena-fenomena unik dan langka yang terjadi di alam semesta ini tentunya tak lepas dari kebesaran Allah SWT, Sang Maha Kuasa. Allah lah yang menciptakan dan menghidupkan, Ia pula lah yang memberikan cobaan, dan juga makfir roh bagi kaumnya. Ia pula yang dengan kuasanya memberikan mu'jizat bagi para nabi dan rasul. Salah satu kebesaran Allah SWT yang bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita adalah bagaimana Allah SWT menciptakan makhluknya. Sahabat Islampedia, ikan hiu diperkirakan lebih tua dari kehidupan dinosaurus, dan telah merajai lautan sejak 400 tahun juta silam. Makhluk ciptaan Allah SWT ini akan selalu membuat kita tercengang, bukan hanya keganasannya, tapi juga ukurannya yang bisa mencapai 7 meter, dan beratnya lebih dari 2000 kilogram. Di tahun 2016, seorang fotografer bawah laut Chris Pellows berhasil merekam momen menakjubkan seekor hiu putih yang berukuran sangat besar di perairan Afrika Selatan. Subhanallah Sahabat Islampedia melihat fenomena ini mungkin terbersih di benak Anda. Apakah seorang manusia bisa hidup di dalam perut seekor ikan besar berminggu-minggu lamanya, dan bisa keluar dalam kondisi hidup? Pertanyaan ini akan mengingatkan kita tentang mujizat yang dialami oleh Yunus alaihi salam. Allah SWT kerap kali menurunkan peristiwa besar yang di luar batas akal manusia untuk membenarkan kenabian dan kerosulan utusannya, dan meyakinkan umat manusia agar mengakui keesaan Allah dan mengikuti ajarannya. Peristiwa Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan kita betapa besar kuasa Allah. Nabi Yunus bin Mata adalah Nabi dan Rasul ke-21 yang diutus Allah kepada 100 orang kaum Ninawa yang tinggal di salah satu kampung di kota Mosul, Irak. Kala itu kaum Ninawa menyembah sebuah patung singa yang berukuran sangat besar. Ajakan Nabi Yunus untuk meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah SWT, tak kunjung membuahkan hasil. Kaum Ninawa tetap berteguh untuk hidup dalam kekufuran dan kemaksiatan. Hal ini menyurut amarah dalam hati Nabi Yunus. Sehingga tanpa seizin Allah, Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya, dan berniat pindah ke kota lain untuk melanjutkan dakwah. Tindakan yang dilakukan Nabi Yunus adalah sebuah kesalahan karena ia lari dari ketentuan Allah. Saat menumpangi sebuah kapal besar, badai datang menghantam dan membuat kapal terancam karam karena terlalu berat. Sang nakoda pun melakukan undian bagi para penumpang. Barang siapa yang namanya keluar dalam undian tersebut, ia harus menceburkan dirinya ke laut untuk mengurangi beban kapal. Atas kendak Allah, tiga kali undian berturut-turut dilakukan dan berkali-kali pulalah nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus alaihissalam seketika menyadari, mungkin inilah hukuman Allah SWT kepada dirinya karena telah meninggalkan kaumnya dalam kegelapan. Nabi Yunus pun mematuhi perintah Allah dan ia melemparkan diri ke samudera lepas. Atas perintah Allah, seekor ikan berukuran besar atau ikan nun memangsa Nabi Yunus. Kala itulah Nabi Yunus hidup dalam tiga kegelapan atas kesalahan yang telah ia lakukan. Seperti yang tercantum dalam surat Hud ayat ke-87. Yunus mulai menangis dan bertasbih kepada Allah. Beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah saat beliau terpenjara di dalam tiga kegelapan. Hatinya mulai bergerak untuk bertasbih kepada Allah dan lisannya pun mulai mengikutinya. Beliau mengatakan, Tiga kegelapan tersebut meliputi kegelapan malam, kegelapan di dasar samudera, dan kegelapan hidup di dalam perut ikan. Kisah Nabi Yunus ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bisa terus menghidupkan Nabi Yunus di dalam perut ikan selama dua minggu lamanya. Tanpa makan, minum, dan udara yang layak. Mujizat yang diterima Nabi Yunus ini tentu di luar kapasitas manusia. Dimana secara ilmu kesehatan, kita hanya mampu bertahan untuk tidak makan dan minum selama tiga hingga lima hari saja. Seringkali Allah memberikan cobaan kepada umatnya untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Namun ia pun selalu memberikan kasih sayang dibalik cobaan yang diberikan. Seperti dalam kisah Nabi Yunus alaih salam.